Timur Tengah dan sebagian besar dunia bersiap menghadapi Iran untuk melakukan serangan balas dendam terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin politik Hamas. Namun bisakah Teheran bersiap untuk mundur sebagai imbalan atas kemajuan dalam perundingan perdamaian Gaza? Itulah harapan para pemimpin regional yang berkumpul pada pertemuan darurat di Jeddah. Penerbangan melintasi Iran dan negara-negara tetangganya dibatalkan di tengah kekhawatiran bahwa rudal dapat terbang kapan saja, sehingga memicu peningkatan perang Israel di Gaza. Menteri luar negeri dari negara-negara mayoritas muslim, semuanya hadir untuk membantu mencegah situasi berubah menjadi konflik yang lebih luas. Tempat yang sederhana untuk upaya terakhir untuk meredam kemarahan Iran adalah Markas Besar Organisasi Kerjasama Islam, Oki, yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan standar modernisasi dan kemewahan Arab Saudi. Letaknya di sudut kota Jeddah yang berdebu dan tidak mencolok. Dorongan untuk meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu agar melunakan pendiriannya dalam negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, bukanlah hal baru. Namun imbalannya kali ini mungkin jauh lebih menarik dibandingkan upaya sebelumnya. Iran membutuhkan perlindungan diplomatik untuk menghindari ancamannya yang tergesa-gesa terhadap Israel segera setelah pembunuhan Haniyeh. Gencatan senjata di Gaza akan memungkinkan Teheran untuk mengklaim bahwa mereka lebih peduli terhadap kehidupan warga Palestina di daerah kantong Palestina daripada melakukan balas dendam. Namun imbalannya harus cukup besar bagi Iran karena kehormatan dan pencegahannya dipertaruhkan. Pesekian menunjukkan bahwa, jika Amerika dan negara-negara barat benar-benar ingin mencegah perang dan ketidakamanan di kawasan, untuk membuktikan klaim ini, mereka harus segera berhenti menjual senjata dan mendukung Israel dan memaksa rezim ini untuk menghentikan genosida dan serangan terhadap Gaza serta menerima gencatan senjata, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.